Selamat pagi mahasiswa yang kebahagia pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pengantar parapsikologi dimana capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa dapat memahami mengenai istilah-istilah apa saja yang ada pada hari ini sehingga diharapkan dengan memahami istilah-istilah dasar dalam parapsikologi maka mahasiswa dapat lebih memahami materi-materi pada pembelajaran parapsikologi selanjutnya Kemudian yang penting disini adalah mahasiswa dapat mengetahui bahwa parapsikologi sendiri secara etiologi itu berasal dari kata parapsikos yang artinya menumpang atau menghitungkan organisme lain dan juga lokas yang berarti ilmu yang berarti bahwa parapsikologi itu adalah ilmu yang mempelajari organisme yang hidupnya tergantung kepada organisme lain dalam hal ini bahwa dalam parapsikologi terdapat dua hubungan timbal balik yaitu antara parapsik dan hospesnya kemudian hospes disini adalah manusia tentu saja hubungan ini adalah hubungan yang merugikan bagi hospesnya karena hospes dalam hal ini misalnya manusia dan dapat menerita kerugian penyakit parasit yang disebabkan oleh parasitnya kemudian dalam parasit dosma ini ada dua organisme yaitu parasit tadi dan inangnya hospesnya ini disebut juga dengan inang yang memberikan makanan dan perlindungan krisi kepada parasit yang berarti bahwa hospesnya ini yang mendapatkan kehidupan sedangkan parasitnya mendapatkan keuntungan penggolongan parasit berdasarkan cara hidup dan tempat hidupnya parasit digolongkan ada ekoparasit berarti bahwa parasitnya itu berada di luar tubuh kemudian endoparasit yang berarti parasitnya berada di dalam tubuh hospes misalnya apakah itu di dalam rongka tubuh, apakah di dalam darah, ataupun di dalam husus kemudian ada juga temporari parasit yang ini hidupnya hanya sementara saja parasit itu ada juga yang permanen parasit yang sepanjang hidupnya berada di dalam tubuh hospes ada obligatory parasit yaitu parasit yang harus hidup di dalam tubuh hospes dan di luar tubuh hospes dia tidak dapat hidup contohnya adalah ascaris lombricoides dia bisa bertahan di dalam husus tetapi ketika atau manakala dia berada di luar husus maka dia tetapi ketika ketika kemudian fakultati parasit ini adalah parasit yang akan hiduparasit apabila kebutuhan hidupnya meningkat contohnya adalah strongmanides percorans pengolongan hospes ada hospes definitive, ada intermediate host kalau definitive host ini hospes yang merupakan tempat hidup parasit stadium dewasa atau stadium seksual jadi dimana parasit itu melangsungkan kehidupannya dan sampai pada stadium seksual atau stadium dewasa maka hospes tempat yang ditumpangi oleh si parasit tadi disebut dengan definitive hospes kemudian apabila parasitnya itu hidup pada suatu hospes kemudian parasit itu tidak sampai mengalami stadium seksual pada hospes itu maka host ini atau inang tersebut disebut dengan intermediate host contohnya manusia ini adalah hospes perantara atau intermediate host dari parasit pasmodium yang merupakan penyebab penyakit managia bagian parasitologi itu ada protozoologi kemudian ada helminthologi kemudian ada juga entomologi protozoologi ini mempelajari protozoa organisme sel satu kemudian helminthologi mempelajari setting parasit yang kepentingannya dengan penyakit penyakit manusia epodomologi penyakit parasit ini adalah bagaimana penularan suatu parasit masuknya parasit ke dalam tubuh kemudian berpindah ke hospes lain itu bisa melalui hand to move dari tangan kemudian memakan suatu makanan yang sudah terkontaminasi oleh suatu parasit ini juga bisa menyebabkan penyakit parasit apakah juga kemudian parasit itu dibawa oleh vektor atau binatang penular misalnya plasmodium masuk ke dalam tubuh manusia melalui penentaraan kemudian juga dibawa oleh hospes perantara yang lain seperti siput, ikan, atau hewan, api, ataupun babi cara infeksinya ini adalah studying yang paling penting di sini yang bisa menyebabkan penyakit dalam tubuh manusia atau hospes adalah manakala parasit yang masuk itu sudah ada dalam tahap studying infektif apabila studying infektif ini masuk ke dalam tubuh apakah dengan cara kontaminasi makanan dan minuman kontaminasi kulit atau selaku temin ataupun juga limitan serangga itu bisa menyebabkan penyakit sumber infeksi dari perspektifnya apa saja apakah tanah air makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh telur atau lapor cacing binatang dan manusia terinfeksi parasit maupun serangga misaf darah contohnya adalah jenis nyamuk aides agiti anupeles yang membawa parasit plasmodium bersebut terima kasih atas ến 很 berapa multik Terima kasih.